Intro Rabu 5 Januari, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendampingi Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Randu Gunting Desa Kalinanas, Kecamatan Japa, Kabupaten Blora. Anggaran pembangunan bendungan ini mencapai 880 miliar rupiah. Ganjar berharap bendungan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blora, Pati, dan Rembang. Alhamdulillah, jadi ini tidak hanya untuk Blora. Jadi Blora ini sedang memberikan fasilitasnya untuk bisa digunakan sebagai satu bendungan. Nanti Kabupaten Pati ini ada Bupati, ada Bupati Rembang yang akan memanfaatkan. Manfaat lain yang diberikan yaitu mencegah banjir sebagai sumber pembangkit listrik tenaga surya dan tempat wisata. Ini bermanfaat untuk semuanya ya, sumber air bersih termasuk nanti untuk pariwisata. Ini bagus sekali bentuknya dan ini sudah mulai terisi ya. Matroji, warga Desa Kalinanas merasa diuntungkan dengan pembangunan bendungan ini. Ya sebelum ada bendungan ini, kehidupan di tengah hutan, di pegunungan itu kan terus terang sumber air itu berharapan saya ke depan bisa untuk dimanfaatkan masyarakat sekitarnya. Terima kasih telah menonton!